Hari ini seluruh umat muslim di dunia merayakan Hari Raya Idul Adha 1437 Hikriya atau biasa disebut Lebaran Kurban. Ya lalu bagaimana persiapan sholat id di Yogyakarta? Kita akan bergabung dengarkan di sana ada Anjani di Yogyakarta. Selamat pagi Anjani. Anjani. Anjani silahkan dengan laporan Anda. Anjani. Ya Uci Reza, Praian Idul Adha di Yogyakarta cukup terasal. Khususnya di wilayah elun-elun utara kota Yogyakarta di mana? Sejak pukul 6 pagi tadi warga Yogyakarta lebih dari 20 ribu warga Yogyakarta maupun warga setempat sudah memadati lokasi untuk mengikuti sholat id bersama sekitar pukul 7 pagi tadi. Dan memang cukup banyak atau padat warga Yogyakarta yang memang mengikuti sholat id pada pukul 7 pagi tadi. Dan juga dipimpin oleh Imam dan Kotib Agustaw Fikrohman yang juga merupakan Ketua PP Muhammadiyah setempat. Dan memang tadi juga Sri Sultan Hamangku Buwono ke-10 sudah datang ke lokasi sekitar pukul 6.30. Dan walaupun Keratuan Yogyakarta sendiri menetapkan bahwa Idul Adha jatuh pada 13 September yang artinya esok hari dengan ditandainya ada gerebek besar. Dan memang setelah diselenggarakannya sholat id bersama di alun-alun utara ini nantinya juga akan dilakukan penyembelian hewan kurban yang ada di Masjid Gede Kauman di mana sedikitnya 12 sapi dan juga 30 kamping akan disembeli. Dan memang baru saja selesai atau sekitar 10 menit tadi sholat id yang berlangsung sekitar 20 menit sudah selesai dilakukan dan saat ini tengah dilakukan pembersihan lokasi. Demikian laporan dari Yogyakarta kembali ke studio. Terima kasih Anjani atas laporannya tadi kita sudah lihat bahwa sholat id di Yogyakarta dilaksana pada pukul 7 pagi.